Itu membuat saya mendidik dia untuk lari dari suatu kenyataan Dia harus bisa mencari, dia harus tahu ini adalah suatu kenyataan Dan walaupun saat berat ya, karena kejadian itu Biasanya kan emasnya Jadi memang saat lagi libur sekolah Nah Januari itu baru dia sekolah Itu benar-benar dia syoknya, aduh gimana mah, saya harus sekolah Aduh mah saya harus sekolah, saya harus sekolah, saya harus sekolah Dia bilang, Darren baca bismillah Insya Allah gak ada apa-apa Kamu bukan pelakunya Dan ini bapak kamu masih dalam proses sidang Belum ada fakta hukumnya disini Jadi apa yang mau kamu takutin disini? Kita sedang berjuang untuk bapak kamu Untuk mengungkap faktanya sebenarnya Jadi ya kamu gak usah takut Kamu jawab apa yang kamu ketahui aja Dan minta dukungan dari teman-teman kamu Guru sekolah kamu untuk memuatkan diri kamu Ini yang agak, aku agak sedikit khawatir ya Sangat khawatir, pertama karena dari kecil, dari lahir lah istilahnya Steve itu adalah sosok bapak yang sangat bertanggung jawab Penuh Saya bersama dia dari dia usia 17 tahun Dia punya anak usia 18 tahun Dia sangat bertanggung jawab untuk anak usia remaja Dia mencari pendidikan yang terbaik buat anaknya Dia bilang walaupun itu mahal gak Papa ayah, apa yang tidak buat anak saya Dia sekolah, anak saya juga sekolahnya semuanya Kan di international school gitu Inilah perbedaan dari bapaknya Darren dan bapaknya Sean Bapaknya Sean sama sekali Bukan saya membuka itu ya Tapi saya hanya membedakan bahwa Steve benar-benar bertanggung jawab Sean itu 100% saya Dari saya selepas bercerai Saya 100% ya Darren Itu punya sosok bapak yang benar-benar bertanggung jawab Walaupun saat itu selepas saya berpisah dengan Steve Kalau si Sean benar-benar, bapaknya ngilang Gak mau membiayai biar ada duit juga gak mau Kalau ini benar-benar ada duit-benar duit Dia berusaha untuk apa keinginan anak Apa yang saya bisa lakukan buat anak Apalagi edukasi anak Saya akan kasih yang semampu saya Dan harus yang setinggi-tingginya Karena saya tidak pernah mengecap pendidikan yang saya cita-citakan Dan itu semua harus ada di anak saya Saya harus jadi orang Anak saya harus sihat Anak saya harus mendapatkan pendidikan yang terbaik Jadi Steve itu sangat bertanggung jawab Jadi itulah saya berdua itu Saya terus terang pakannya agak buruk Saya belajar banyak dari Steve Untuk menabung Untukannya ini keuangan Jadi tidak sembarangan luarin uang Karena apa Perlu untuk pendidikan anak Kita harus punya asuransi Untuk kehidupan anak Untuk kita gak pernah tahu Kehidupan kita ke depan seperti apa gitu Jadi saya banyak belajar dari Steve Dan itulah pertanggung jawaban dia itu luar biasa Sehingga saya merasa agak seperti sayap yang patah Karena saya sudah cukup berat untuk membiayai isu Sangat berat dari DKS, DSM, DSM, DSM Saya sudah tertati-tati banget Saya sudah benar-benar berderai air mata Keringat darah sebenarnya Saya agak lega Karena saya ada yang meringankan saya Yang itu Steve Tapi kalau sekarang tiba-tiba Hal itu Kenyamanan saya Ataupun Keringanan saya itu Ambil begitu saja Seperti sayap yang patah Saya gak tahu Saya bingung Mau saya bawa kemana Dari Karena saya sudah cukup berat Untuk menggayai Sean Sekolahnya di Kanada Gak mungkin tiba-tiba Saya langsung beraksion Kau pulang Karena saya memang gak ada duit Karena memang harus baik Itu gak fair Jadi ya Saya berharap Fakta ini bisa terungkap Jadi Karena Saya tahu Steve Orang yang baik Steve Orang yang bertanggung jawab Orang yang sayang sama anak Dia meringankan beban saya Dan saya masih Saya Saya dan anak saya Nanti membutuhkan Penggunaan Terima kasih Terima kasih